Wake up call yang paling berat adalah ketika pertama kali saya coba cari kejaan di Silicon Valley. Saya pikir, wah saya mesti terus-terus perjuangan bahwa saya udah pindah ke Indonesia nih. Nama saya Donald Wiharja, saya sekarang menjadi CEO dari MDI Venture, yaitu Telkom Venture Capital, Corporate Venture Capital dari Telkom Indonesia. Saya biasanya bangun pagi-pagi itu sekitar jam 6 lah ketika matahari terbit. Biasanya saya mulai nari dengan relaxing gitu, baca-baca berita yang ada di HP dan ada di website saya gitu ya, tentang segala keanehan di dunia tech. Kebetulan membaca tentang dunia tech itu hobi saya juga gitu ya, emang dari dulu CEO dari coba ini, gak cukup aja jadi medscientist ya. Jadi segala macam scientific yang aneh-aneh malah suka di follow up, tapi itu kejadiannya malah jadinya bencuk kapitalis. Ketika lulus SMA dulu, saya cuma daftar ke universitas-universitas negeri di California. Saya terima UCLA, UC Irvine, Berkeley, tapi saya pilih Berkeley karena yang paling jauh dari rumah, supaya bebas dari orang tua gitu ya. Wake up call yang paling berat adalah ketika pertama kali saya coba cari kerjaan di Silicon Valley, bahwa belajar aja tuh gak cukup gitu. Jadi mesti punya ekstra yang bisa membedain saya dengan ekstra. Untungnya kedua kali setelah punya F2, saya dapat penawaran kerja di Silicon Valley. Nah, disitu saya jadi programmer, tapi saya lebih suka business solving. Jadi selama saya gak lagi program, saya pengen tanya-tanyain di luar tim saya, di tim-tim seberang-seberang. Saya lihat juga pasal itu teknologi lagi pesat, influence komputer jadi banyak di dunia Silicon Valley. Saya pikir ya pasti di Indonesia juga kayak gitu ya. Saya pilih untuk pindah ke Indonesia, menurutkan, lompat untuk mengikut dengan revolusi komputer yang sebut dotcom ya, di Indonesia itu. Pikirnya kalau Silicon Valley lagi boom komputer, pasti Indonesia juga saya direkrut sama seorang yang juga lurusan Berkeley bertahun-tahun sebelumnya. Tapi ya ternyata saya gak cocok gitu ya untuk kerjaan, jadi saya akhirnya balik lagi jadi konsultan, jadi business consultant. Sampai dengan waktu 1998, Indonesia high-end solution, IT solution untuk large enterprise yang bayangin besar, itu semua kering ya. Jadi teman-teman saya semua pindah ke Singapura, saya pikir wah saya mesti terus-terus perjuangan bahwa saya udah pindah ke Indonesia nih. Tapi ya, pada saat itu aku belum lihat bahwa sebenarnya Indonesia tuh belum siap. Saya dapat tewaran dari Pak Ong Lembong, Tufat ya, yaitu Star Trek TV, untuk join di investasinya. Dan saat itu ya saya lebih kebanyakan di investasi, terutama di teknologi lebih daripada program. Di 2008, saya dapat kesempatan balik lagi nih, mencoba memajukan posisi Indonesia di dunia teknologi. Kita lihat bahwa, wah ternyata Indonesia nih mulai begitu bandwidthnya dikucurin lagi, Akhirnya, siap lagi untuk bikin.com lagi nih. Tapi, ketemu kedua bahwa bukan hanya bandwidth kerja saya, kekurangan di Indonesia. Juga kekurangan payment, logistik, talent, dan pendanaan. Di pendanaan, pengalaman saya 5 tahun di Tufat, itu pembawa tifat yang aneh buat karya saya. Ternyata, saya mungkin cuma satu-satu dari sejujurnya orang di Indonesia yang tahu bagaimana cara, yang bergerak di bidang teknis, dan tahu bagaimana cara menurut investment dengan women. Jadi, akhirnya melihat kekosongan kedua yang bisa saya penuhi di jalur Indonesia menjadi Silicon Valley. Kita pilih moto namanya, your result is your intention. Hasil yang kamu bisa kerjakan, itu adalah pilihanmu. Jadi, kalau kamu gagal, artinya kamu memilih untuk gagal. You are not your result. Anda bukan hasilmu. Hasilmu adalah pilihanmu. Artinya, kamu bisa membangun, memilih yang lain, dan membangun sesuatu yang lebih beda. Jadi, itu yang paling penting kalau menghadapi kegagalan. Bahwa kegagalanmu adalah sesuatu yang kamu bisa influence. Dan, dari influence itu, kamu bisa membangun sesuatu yang baru. Pesan saya satu. Yaitu, sebagai hipster, sebagai startup, yang paling penting itu Anda punya vision dan passion. Ketika semua orang bilang, gak mungkin, gak bisa. Yang bisa menjadi dorongan Anda adalah visionmu sendiri. Jadi, sangat penting, supaya kalau Anda mau menjadi startup, Anda harus mempunyai vision dan passion. Yang authentic ya. Jangan cuma asal ngomong doang ya. Karena itu yang akan menjadi brand untuk startup Anda dan untuk Anda sendiri. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.